Berfirman, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan Nah akhir-akhir ini ada banyak orang yang senang menyebarkan hoaks Dari rumah ke rumah, dari tempat yang lain ke tempat yang lain, dari warung ke warung, ya kan bicarakan fitnah Ada dua kata yang akan saya bahas disini yaitu tentang fitnah dan mengancam Nah kata fitnah disini bisa kita artikan tentang hoaks atau berita bohong atau berita palsu Nah hoaks ini menghancurkan hidup seseorang, hoaks ini dapat merugikan orang banyak Hoaks ini dapat membuat orang jadi bertengkar, menjadi ribut Nah tapi pada hari ini saya mau beritahukan bahwa Tuhan membenci yang namanya fitnah Apalagi namanya mengancam, tapi kalau dengan istilah yang kita dengar sekarang adalah Hoaks ini adalah Sontoloyo, dan yang mengancam ini adalah Gundruwo Nah Gundruwo ini ternyata memang suka mengancam orang lah, ya kan Coba mengancam, nanti kalau dia buat ini kita ancam, kita takuti dia Namanya Gundruwo itu memang suka menakut-nakuti Nah sedangkan kalau hoaks ini suka fitnah sana-sini, pokoknya suka sebarkan sana-sini Ini berita yang tidak baik, ya kan, tidak suka dengan orang ini apalagi di tahun politik Aduh, banyak sekali hoaks-hoaks yang disebarkan Nah sehingga kita jadi bingung Siapa penyebar hoaks diantara kita? Siapa penyebar hoaks di sekitar kita? Nah orang-orang yang jahat, orang-orang yang merasa tersaingi, orang-orang yang memang betul-betul tidak memiliki akal sehat Senang menyebarkan yang namanya hoaks Fitnah di sana-sini, di dalam gereja dia buat fitnah Demi kekuasaan sebarkan berita bohong Demi kekuasaan mengancam hidup Sesama jemaat saling memfitnah Sesama pelayan saling memfitnah Sesama pemain musik saling memfitnah Ya kan, sesama gereja saling memfitnah Sesama pendeta saling memfitnah Sekarang ini orang banyak menyebarkan fitnah Tapi saya mau sampaikan bahwa pada hari ini sebagai hamba Tuhan Saya cinta terhadap Indonesia Saya cinta terhadap bangsa ini Saya cinta terhadap NKRI Oleh sebab itu stop menyebarkan fitnah Karena fitnah ini Tuhan benci Karena fitnah ini Tuhan tidak senang Karena yang namanya mengancam hidup Tuhan tidak senang Tuhan benci Karena di alat kita mengatakan Janganlah engkau pergikian kemarin Nah pergikian kemarin ini apa? Dari rumah yang satu ke rumah yang lain Atau door to door Menyebarkan fitnah lewat zaman sekarang Lewat Whatsapp Lewat Facebook Lewat Youtube Kita tidak boleh menyebarkan fitnah Apalagi mengancam hidup orang Itu namanya gunru Wow Jelas Seorang pemfitnah ini penyakitnya yang bersilat kata Dia akan bohong sana sini Nah sehingga padahal bohongnya itu menyebabkan orang ribut Menyebabkan orang bertangkar Menyebabkan cenderah Menyebabkan gengki Dendam Nah tapi pada hari ini saya mau beritahu Bahwa Jangan sebarkan fitnah Stop Seorang pemfitnah Pada awalnya bisa saja ia senang Karena ia berhasil membuat orang ribut Karena ia berhasil menghancurkan hidup seseorang Tetapi saya mau beritahu Bahwa apa yang ditabur Itu juga yang akan dituainya Tuhan Yesus memberkati